Pertemuan yang digelar di kediaman Bupati Tabalong ini membahas tahap awal pembuatan masterplan. Kegiatan yang digelar Jumat 21 Juli 2017 ini diikuti oleh Bupati Tabalong H. Anang Syafiani, asisten bidang pembangunan set data balong H. Hamida Munawarah, sejumlah pimpinan SKPD, serta tim pusat konservasi Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan dan Eksi Tulipi, Dr. Jokor Ido Witono mengatakan, Kebun Raya Tanjung Puri akan dikembangkan berbeda dan unik oleh timnya dengan tetap menonjolkan kekasan daerah Kabupaten Tabalong. Kebun Raya Tanjung Puri akan kita kembangkan menjadi sebuah kebun Raya yang unik, yang berbeda dengan kebun Raya-kebun Raya yang sekarang sudah ada, dengan menonjolkan keunggulan komparatif lokal yang dimiliki oleh Tabalong. Nah, makin banyak aktor yang terlibat aktif dalam pembangun kebun Raya, kebun Raya Tanjung Puri akan cepat sekali terbucinah. Ia juga menambahkan, mengingat kawasan kebun Raya Tanjung Puri juga merupakan jalur lintasan rel kereta api dan lokasi stasiun kereta, pihaknya akan mensinergikan keberadaan rel kereta api beserta stasiunnya, sebagai sarana pendukung kebun Raya Tanjung Puri. Sementara itu, tim ahli penyusun Master Plan mengungkapkan, dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk pengembangan kawasan konservasi alam ini. Terlebih ke depannya, kawasan ini dapat dijadikan pusat pertumbuhan pembangunan di Tabalong. Dan kita mengukir sejarah, bahwa ini adalah kabupaten yang sangat peduli terhadap konservasi tumbuhan. Mengapa? Karena dunia mengatakan kita adalah negara yang salah satu keanekaragaman hayatinya terancam. Karena itu Pak Bupati sangat komit bahwa untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati, kita perlu membangun kebun Raya. Untuk siapa kebun Raya? Bukan untuk dunia, tetapi untuk masyarakat sekitar kita. Karena dampak dari kebun Raya begitu luas, baik kepada pendidikan, baik ekonomi, baik kepada masyarakat maupun komitmen kita terhadap kecintaan kita kepada kabupaten kita sendiri. Saya kira dukungan masyarakat sangat diperlukan, karena kebun Raya ini bukan untuk siapa-siapa. Kebun Raya ini adalah kebun Raya kita dan untuk kita. Kabupaten Tabalong pada akhirnya jadikanlah kebun Raya itu menjadi pusat pertumbuhan pembangunan Tabalong. Karena disitulah ada pertemuan-pertemuan dari berbagai usia untuk bisa mendapatkan sesuatu dari kebun Raya itu. Ide dasar pembangunan kebun Raya sudah dijelaskan, banyak manfaatnya. Jadikanlah kebun Raya Tabalong menjadi mercusuarnya Kabupaten Tabalong untuk berprestasi baik secara lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional. Jadikanlah kebun Raya sebagai titik pijak pembangunan di kota atau di Kabupaten Tabalong. Terima kasih. Sebagai informasi, kawasan kebun Raya Tanjung Puri rencananya akan bertahap dibangun di atas lahan seluas 50 hektare yang berlokasi di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak. Rencananya pembangunan sudah dimulai tahun 2018 mendatang dengan memanfaatkan anggaran yang berasal dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pihak swasta. Tivita Balong mengabarkan.